Assalamualaikum, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sando Nyomon Untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini Karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Bagaimana Mas ini? Ya Mas, iya ini maaf mengganggu waktunya sebentar Mas Sandro Kemarin saya lihat konten sampaian di Youtube tentang visa turis atau kunjungan ke Hongkong Saya ada sedikit pertanyaan Saya kan punya rencana Mas ya Pengen cuti, liburan ke Hongkong itu lebih dari 3 minggu Mas Untuk opsi amannya itu bagaimana Mas ya? Soalnya saya posisi ada di Korea lagi kerja Gampang sekali sih Mas sebenarnya Jadi, sampean 3 minggu ya? Pengennya sih sebulan Mas, pengennya Tapi, lihat konten sampean kemarin katanya ada yang trouble kalau hampir sebulan Yang trouble Yang gak trouble ya aman Jadi gini Oke, saya langsung jawab aja ya Karena W.A. dari Calonnya sampean apa? Istrinya sampean kan Mau nelfon katanya malam-malam gak diangkat Jadi gini Di Hongkong itu sebenarnya visa itu free Visa disebutnya sebagai visa on rifle ORV Visa on rifle Jadi visanya akan diberikan pada saat sampean masuk Sebenarnya kalau sampean terbang dari Korea itu jauh lebih bagus kan Begitu sampean masuk ya aku mau jalan-jalan ke Hongkong Ngapain ke Hongkong? Saya mau ketemu istri Itu istri atau pacar atau bagaimana? Mohon maaf ini Saya nanyanya agak detail Istri mas Oke Sampean mau ketemu istri Istri sampean sampean tunjukin Nomor KTP ini dan semua-semua Tapi Kembali lagi nih Kembali lagi Sampean juga harus booking tiket Eh, booking hotel Minimal ya Sampean booking hotel Tiga hari atau empat hari deh Jadi untuk tempat tinggal sampean Ya kan Pasti oke Jadi sampean booking Tiga empat hari Terus sampean Tiketnya nanti Pulangnya mau ke Indonesia Apa mau ke Korea lagi Kira-kira Ke Korea lagi mas Oke Kasih aja restan Tiketnya itu sekitar Lima hari sampai satu minggu Kasih aja restan satu minggu Sampean beli Mereka kan akan Nanya Karena kita datangnya turis Dan kita dari Korea Orang Indonesia Tapi dari Korea Pengen mampir Nemuin istri Blah-blah-blah-blah Nanti dia akan tanya Ya pakai bahasa Inggris Ya aku gak tau Mudah-mudahan sampean bisa bahasa Inggris Sedikit-sedikit Biar tidak ada masalah Nah sampean jelaskan Bahwa sampean mau Saya hotelnya ini Saya tiketnya balik ke Korea Ini Ini visa kerja saya di Korea Saya harus bekerja lagi Balik di Korea Tapi saya ingin Mampir menemu istri saya Hitungannya seminggu aja Nah begitu Mereka ngasih ACC Satu minggu Des Langkah yang harus Samen lakukan Pertama adalah Memperpanjang tiket sampean Sesuai dengan visa Bisa dipahami? Siap mas visa ya Halo? Halo ya Siap visa mas Nah jadi Begitu masuk Dan ternyata dikasih satu bulan Maka samen tinggal Reschedule aja Tiket pesawatnya Karena kalo samen Nulis langsung satu bulan Nah itu kena itu Bisa dipahami kan Nah tulis kok satu bulan kan Kayak gitu Jadi Samen bilang aja Satu minggu Begitu samen masuk Visanya sampai tanggal berapa Nah itu Reschedule tiketnya Disambung langsung gitu loh Disambung langsung Di extend Sampai visa samen ada Nah dengan begitu kan Mereka yakin dan percaya Pada saat samen menunjukkan Oh ya cuman satu minggu Oke lah Kasih samen sebulan kan Sudah Selesai gitu aja Reasonnya Oke siap mas Nah nemuin istri Boleh Istrinya KTPnya Istri sampean Yang Hongkong Yang ibaratnya Bekerja WX Gak apa-apa Tunjukin aja Dan majikannya namanya siapa Gitu gak apa-apa Artinya kan samen Sudah ada Sudah ada yang mau dituju Siapa sih Yang di Hongkong Yang mau dituju Seperti itu Plus Bukingan tiket 3 hari Atau 4 hari Gak apa-apa Nanti kalau ditanya Kok cuma 3 hari 4 hari Kan kamu seminggu Ya nanti kan Hari kelima Aku mungkin pindah Atau kalau masih aku Aku bisa extend lagi Kan jawabannya bisa begitu Oh iya mas Satu lagi Ketika aku berada di Hongkong Bisa Keluar ke Macau gak mas Bisa Misalkan nemuin istri Bisa ya Ya bisa banget Kalau samen lebih Lebih longgar lagi Gak langsung ke Hongkong Misalnya Dari Korea ke Macau Dari Macau Terus ke Hongkong Itu lebih bisa banget Karena Border Dari Macau Ke Hongkong Sama border Internasional Langsung dari Hongkong Itu Bordernya Lebih ketatnya Di internasional Yang dari Hongkongnya Kalau yang dari Macau Turun di Macau Terus nyebrang Itu agak lebih fleksibel Ya samen pikirkan ulang Sih gak ada masalah Intinya sebenarnya Yang penting kan Diajak komunikasi Sama petugas imigrasi Kalau Semisalnya Ada Random Check Nah ini loh Yang ini yang harus Dikaris bawah Jadi Namanya Random Check Itu tidak Tidak selalu Tidak berhasil Tidak selalu Seberhasil Ya enggak Bejauh-bejauh Dan kita gak ngerti Depend on Officer Saat Saat Pertugas itu Tergantung dari Officernya Pertugasnya Gitu ceritanya Mas Oke siap mas Ada lagi Yang Mau ditanyakan Kira-kira Berarti Berarti 23 bulan Keluar Keluar masuk Keluar masuk Hongkong Hampir 2 tahun Berarti pada Umumnya Visa Kunjungan Ke Hongkong Maksimal 30 hari Mas ya Ya Nah nanti Nanti kalau Samen Enggak betah lagi Bejauh-bejan lagi Samen keluar Keluar lewat Makau Masuk lagi ke Hongkong Entah dapat berapa Atau Samen keluar Kesen-sen Masuk lagi Entah dapat berapa Jadi Itu Boleh Samen tinggal Siasati aja Tinggal diakalin aja Bagaimana Dan Samen bisa Jawab Gitu Karena Kalau sekarang Samen letaknya Samen Posisinya di Korea Yang pasti Samen gak bisa Ngurus visa Cina Kalau dari Korea Tapi kalau Samen di Indonesia Mau Panjang Bolak-balik Ya Sekalian diurus aja Visa Cina Kan Biar enak Jadi seperti itu Cerita nih Masih Ada lagi Ada lagi Yang mau Ditanyakan Bebas Apa yang Masih kurang Untuk Semantara Sudah terjelop Semua Mas Sudah ya Aman ya Oke Aman mas Makasih banyak mas ya Siap Sampai ketemu Di Hongkong Barangkali Sampai ketemu Nanti ngopi Saya seneng Oke Ketemu sama istrinya Sehat selalu mas Buat sampe Makasih mas Oke teman-teman Semuanya Ini suaminya Dari Korea Mau ketemu Istri Di Hongkong Keren ini Kalau nanti Bisa kita temui Kita bisa Tanya-tanya Bagaimana Kerjaan di Korea Bagaimana Korea Seperti apa Korea Kayak apa Korea Seru juga ya Makanya Mudah-mudahan Kalau masnya Bisa datang Dan Mau menghubungi Alhamdulillah Bisa kita ajak Ngobrol Kita ajak diskusi Bagaimana Persoalan-persoalan Korea Dan bagaimana Di Korea Seperti apa Dia bisa cerita Saya rasa Menarik sekali Sih Keep stay tune My YouTube channel And see you next video Bye-bye